Salah satu pemain masa depan, PSM Makassar, M. Rizky, masuk daftar pemain yang dipanggil oleh Coach Shin Taeyong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Apakah tahun berkik PSM itu setelah mendapatkan sentuhan dari mantan pelatih Korea Selatan tersebut? Menurut Rizky, pelatih son dan kawan-kawan di piala dunia tersebut sangatlah disiplin dari segi fisik dan ia memudainya dari nol. Bahkan, ia takut ketinggalan porsi latihan karena harus kembali bergabung bersama PSM Makassar untuk menghadapi laga lanjutan AFC Cup 2020. Namun, Rizky mengatakan ia hanya harus mengikuti instruksi pelatih Timnas tersebut agar tetap bisa mengikuti kerasnya latihan di bawah instruksi Coach Shin Taeyong. Saat ini, Rizky telah bergabung bersama skuad PSM Makassar dan meninggalkan TC Timnas Indonesia lebih cepat. Ia mendapat toleransi bersama Asnawi Mangku Alam untuk membela PSM di AFC Cup 2020. PSM Makassar kembali melaksanakan latihan sebagai persiapan menghadapi Shell United pada lanjutan AFC Cup 2020. Latihan ini dilakukan sejak 21-24 Februari 2020 di Stadion Mato Angin Makassar. Hanya saja, latihan ini tidak bisa disaksikan langsung oleh publik karena digelar tertutup. Pelatih PSM Makassar, Bojan Hodak, menilai hal ini merupakan pilihan yang tepat untuk menghindari mata-mata. Ia mengatakan tidak dapat mengetahui jika ada mata-mata karena taklalu banyak orang yang memantau saat latihan digelar terbuka. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa untuk PSM bahkan sejak era beberapa pelatih terakhir, mulai dari Robert Rina Albar hingga dari Jekal Ezek. Bojan mengatakan hanya ingin latihan dengan baik dan menjaga strategi agar tidak bocor kepada lawan. Waktu selama 3 hari tersebut akan dimanfaatkan dengan baik oleh PSM Makassar untuk memantapkan strategi. Dan rencananya akan langsung bertolak ke Jakarta setelah latihan selesai. PSM Makassar akan menghadapi Shell United dalam lanjutan AFC Cup 2020. Tim Juku Eja akan menghadapi Shell United di Stadion Madia Senayan, Rabu 26 Februari mendatang. Laga ini pun menjadi laga home pertama PSM di AFC Cup dan semoga para sporter PSM tetap militan dan datang langsung untuk mendukung PSM di Stadion tersebut. Sebelumnya, PSM Makassar harus mengakui kekalahan 2-1 atas tuan rumah Tom Pines Rovers di Stadion Jalan Besar Singapura. Hal ini pun tidak ingin diulang oleh para penggawa tim Juku Eja. Bojan pun mengingatkan kepada para pemain untuk menguasai lini tengah Sun United, karena dinilainya sangat berbahaya. Ia melanjutkan bahwa Sun United tim yang bagus dan mereka bermain di kualifikasi Liga Champion Asia. Kalau tim dapat menguasai lini tengah, maka PSM akan bermain bagus dan mampu menuai kemenangan.